Hai, punya data ratusan, ingin filter otomatis sesuai tanggal yang ditentukan, dan juga berdasarkan kriteria kode barang. Kerennya, jika salah dalam pengisian, akan keluar pesan peringatan. Berikut cara filter tanggal dengan VBA. Buat dahulu data dalam bentuk insertable. Sehingga jika ada data baru, maka rentang rank-nya akan dinamis. Karena filter tanggal otomatis ini menggunakan makro, tampilkan dahulu menu developernya. Klik kanan pada ribbon. Ambil custom the ribbon. Centang pada developer. Sekarang ambil developer. Record makro. Lakukan filter. Dengan type between. Isi saja dengan tanggal awal dan tanggal akhir. Lalu hapus lagi hasil filter tersebut. Dan silahkan stop record makronya. Kita baru saja merekam skrip makro, untuk filter rentang tanggal, dan skrip makro untuk menghapus filter. Untuk melihat skripnya, silahkan tekan tombol ALTF11 pada keyboard. Pada modul, silahkan ambil modul 1. Dan hasil rekaman makro, berada pada kotak di sebelahnya. Baris terakhir, menjelaskan skrip untuk menghapus filter. Kita pisahkan saja skripnya, buat sub-unfilter, dan diikuti, dengan buka dan tutup kurung. Pada skrip ini, menjelaskan bahwa kita memilih tabel 1. Untuk difilter berdasarkan kolom yang kedua, yakni kolom tanggal. Dengan kriteria pertama, yakni lebih besar atau sama dengan tanggal awal. Dan kriteria kedua, yakni lebih kecil atau sama dengan tanggal akhir. Pada kriteria satu, pada tanggal bisa kita buat sel-nya saja, yakni sel C3. Dan kriteria dua, rubah tanggalnya menjadi sel C5. Nama skrip makronya bisa kita ganti menjadi filter. Sekarang kita sudah punya skrip, untuk filter tanggal berdasarkan sel C3 dan sel C5. Untuk mengaktifkannya, kita bisa buat layaknya sebuah tombol, ambil saja save yang berada di menu insert. Klik kanan. Lalu ambil assign makro. Pilih filter. Maka saat kita menekan tombol filter, tanggal akan otomatis difilter. Akan tetapi jika diperhatikan, hasil filter masih menampilkan, tanggal yang tidak sesuai. Untuk itu kita pastikan, tipe data pada rank C3 dan C5. Buat saja A, sebagai rank C3. Dan B sebagai rank C5. Sehingga rank C3 ini bisa dirubah menjadi A. Dan rank C5 ini dirubah menjadi B. Dan buat type data A dan B menjadi long. Sekarang hasil filter tanggal, tidak lagi menampilkan kesalahan. Kita bisa juga menambahkan, kriteria filter dengan kode barang. Copy saja skrip filter sebelumnya. Karena kode barang berada pada kolom 3. Rubah field menjadi 3. Dan buat C adalah rank E3. Sehingga pada kriteria 1. Pada filter kode barang, kita buat C. Agar hasil filternya, bisa membaca dengan sedikit karakter huruf saja. Tambahkan tanda bintang atau asteris, pada awal dan akhir C. Maka saat kode barang diisi ID. Maka hasil filter menampilkan, kode barang ID saja. Tombol unfilter juga bisa kita tambahkan. Akan tetapi tombol ini, belum menghilangkan filter pada kode barang. Tapi saja skrip sebelumnya. Dan rubah field menjadi 3. Karena kode barang, berada di kolom ketiga. Sekarang kita buat pesan error. Jika salah dalam memasukkan data. Jika A kosong. Atau B kosong. Atau C kosong. Maka, akan keluar pesan. Tanggal dan kode barang tidak boleh kosong. Jika kemungkinan IF sebelumnya tidak terjadi. Maka lanjut ke kemungkinan selanjutnya. Yakni jika A lebih besar daripada B. Maka keluar pesan. Tanggal awal tidak boleh. Lebih besar daripada tanggal akhir. Jika kemungkinan IF pertama dan kedua tidak terjadi. Baru boleh melanjutkan untuk difilter. Lalu tutup dengan ENIF. Dan mari kita coba. Kita juga bisa membuat pesan error. Melalui data validation. Ambil data. Data validation. Rubah pada allow menjadi custom. Isi formula menjadi is number. Sel C3. Dengan error alert. Title kita buat saja peringatan. Dan isi pesan errornya. Tidak boleh mengisi teks. Harap isi dengan format tanggal. Lakukan hal yang sama. Untuk sel C5. Sel C5. Jika ingin makro berjalan secara otomatis. Tanpa klik tombol filter. Silahkan pilih sheet. Di mana data berada. Rubah general menjadi worksheet. Dan sebelahnya menjadi ceng. Lalu buat. IF target address adalah sel C3. Atau sel C5. Atau sel E3. Maka, panggil script filter. Dan tutup dengan ENIF. Nama filter di sini. Disesuaikan dengan nama script filter. Yang kita buat sebelumnya. Sekarang, jika salah satu data dirubah. Maka akan melakukan filter otomatis. Simpan ke dalam file yang mendukung makro. Seperti Excel Macro Enable Workbook. Untuk membuat nomor tetap berurutan. Meski telah difilter. Buat rumus subtotal. Dengan function NUM. 103 atau konta. Sedangkan referensi. Dari sel B8 hingga sel B8. Dengan salah satu sel dibuat absolut. Klik subscribe. Dan tonton video lainnya. 承绝kan. Dari sel B8. Dari sel B8 hingga sel B8. Lubfle посмотреть. Terima kasih. Dianger9 dan sahaja.